Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di moh channel kali ini saya akan coba memberikan tips bagaimana cara unboxing head unit Android yang kita beli di online shop Nah perlu saya ingatkan bahwa unboxing salah satunya head unit itu bukan cuma melihat isinya apa saja jadi setelah kita unboxing isinya kemudian kita coba head unitnya hidup apa tidak jangan langsung dipasang di mobil karena kalau terjadi apa-apa misalnya LCD nya ada cacat atau segala macam yang berhubungan dengan fungsi atau tidak bisa bernyala tidak berfungsi kalau tidak ada unboxing untuk mencobanya itu ditolak oleh penjual Oke bagaimana caranya tentu kita harus menyiapkan beberapa alat yang pertama tentu harus punya adaptor 12 volt DC kalau tidak ada bagaimana kita bisa menggunakan laptop charger laptop maksudnya tapi itu sangat riskan ya Nah kalau iya memang nggak ada bisa pakai charger laptop di ujungnya itu kan ada lubang nah lubang itu untuk positifnya negatifnya nanti disambung ke yang bagian logam untuk lebih tepatnya akan saya kasih lihat gambarnya sebagai berikut Oke inilah charger laptop ya jadi untuk mencoba head unit untuk unboxing berfungsi atau tidak bisa menggunakan ini nah seperti yang tadi saya bilang ini jelas solokin ke listrik nah kemudian di ujungnya ini yang biasa dimasukkan ke laptop ini ada lubangnya ya kabel negatif atau positif dan ACC ya saya ingatkan jadi kalau untuk mencoba head unit itu itu ada dua kabel yaitu kabel B plus dan ACC ya itu dimasukkan digabung dimasukkan ke lubang ini kemudian geronya disini nah supaya tidak nempel sebaiknya geronya pasang dulu disini kemudian tutup dengan solatip baru gabungan kabel ACC dan B plus masukkan kedalamnya ya maka harus akan masuk ke head unit nah tapi kalau anda atau kalau kita mempunyai alat yang lebih safety alatnya seperti ini nih ya tapi ini kita singkirkan dulu ini adaptor ya adaptor 12 volt ya terserah modelnya banyak ya adaptor 12 volt kabel yang ujungnya ini ini sudah saya kaitkan ke kebetulan saya punya soket power ya jadi seperti yang saya bilang tadi ya kabel yang digabung adalah kabel ACC dan kabel B plus umum pada Android aftermarket ACC itu warnanya merah ini ada tulisan ACC nya dan B plus itu warnanya kuning atau kabel standby disebutnya ya ya kemudian satu lagi tutup negatifnya dihubungkan dengan crown atau GND nah ini ya oke mari kita coba unboxing head unit sebenarnya yang ketiga ini yang dipesan oleh orang untuk saya pasang di mobil Toyota Daihatsu kita lanjut ke cara pemasangannya sebelum saya coba pasang coba perhatikan dulu ini beda nah ini sama-sama tujuin ya yang satu universal yang satu ini khusus untuk Toyota Daihatsu semua merk ya yang tujuinnya ya nah dengan ini versi baru dari DHT7001 sehingga kalau kita mau pasang yang tujuin itu enggak perlu pakai kupingan di kiri-kiri kanannya nih kalau pakai yang universal harus pakai kupingan di sini ya Nah itulah makanya head unit ini lagi banyak juga pemasangnya nanti kalau yang berminat saya taruh link pembeliannya karena saya bukan bukan penjual maksud saya Oke kita lanjut ke pemasangan kita lanjut nah jadi kabel power kita masukkan ke tempatnya dengan catatan ground hati-hati ya dengan kabel arus ya merah dan kuning ACC dan ini jangan sampai nyambung ya supaya nggak konslet oke dah nah setelah itu dipasang dan aman ya kita balik ya oke ini adaptornya kita taruh di sini kemudian potnya kita masukkan ke arus AC arus AC oke mari kita lihat ya nah ini kalau sudah sampai sini berarti Androidnya berfungsi hidup hidup ya logonya kemudian dia akan masuk ke Android belum selesai bisa saja bermasalah dia bootlog tidak bisa masuk sistem kalau kita punya videonya dan dia tidak bisa masuk sistem itu kita komplain bisa ke seller nya oke kita lanjut ya oke dan ternyata bisa masuk sistem artinya android ini berfungsi dengan adanya unboxing ini kalau terjadi masalah sampai tidak tampil seperti ini kita bisa climb dengan mengirimkan video unboxing nya jadi bukan isinya saja tapi lebih dari harusnya kemudian kita lanjutkan apakah screen nya ini sampai jumpa di video selanjutnya